Selasa 1 Juni 2021, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima predikat baru dan satu-satunya di Indonesia sebagai bumi revolusi mental. Pencanangan gerakan aksi nyata Minahasa Utara bumi revolusi mental 2021-2025 diterima Bupati Johor Neganda, bertepatan pada selasa 1 Juni 2021 juga sebagai hari lahir Pancasila. Untuk pertama kali di Indonesia, sebuah Kabupaten Minahasa Utara dicanangkan sebagai bumi revolusi mental. Pencanangan itu dilakukan bersamaan dengan perayaan hari lahir Pancasila. Pada tanggal 9 Juni 2021 nanti, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diundang oleh Menteri PMK di Jakarta terkait bumi revolusi mental ini. Pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini, Pak Wakil Gubernur yang sudah mengusulkan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kabupaten bumi revolusi mental. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tetapi sekaligus juga menjadi suatu tantangan. Mengapa kebanggaan? Karena ini adalah yang pertama kali di seluruh Indonesia diusulkan di Kementerian Koordinator PMK. Rencananya tanggal 9, kita diundang oleh Pak Menteri Koordinator PMK untuk datang beraudiensi dan akan membicarakan langkah-langkah nyata, konkret nyata apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam kita menerapkan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kabupaten bumi revolusi mental. Apa saja? Tadi sudah saya sampaikan di situ bahwa pertama kita mulai dari hal-hal kecil. Ketertiban, disiplin, kebersihan, kemudian toleransi antarumat beragama, itu juga menjadi hal-hal yang penilaian bagi Kabupaten Minahasa Utara untuk bumi revolusi mental. Menjadi tantangan bagi kita karena ini juga merupakan suatu upaya kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan meng-sosialisasikan sampai ke tingkat desa. Kita akan menyampaikan mulai dari kecamatan, pasang baliho, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka kita sebagai bumi revolusi mental Kabupaten Minahasa Utara. Juga sampai ke desa-desa. Dan ini harus diimplementasikan sampai ke desa. Jadi, pengaruh upaya yang dilakukan harus juga diikuti sampai di desa. Kemudian, pada saat tanggal 27 sampai 30 Oktober, pusat kegiatan bumi revolusi mental Indonesia akan dipusatkan di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, ini juga satu kebanggaan bagi kita dan tentunya kita masih punya cukup waktu untuk kita berbenah. Pemerintah Provinsi juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara juga menjadi satu dasar. Sehingga kami diusulkan untuk menjadi Kabupaten Bumi revolusi mental. Bertempatan juga, pencanangan ini dilakukan pada tanggal 1 Juni saat ini, di mana kita sama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila. momen penting ini juga sangat berharga dan bermakna bagi kami karena hari lahirnya Pancasila kita juga diminta untuk memaknai Pancasila yang sebenarnya. Dua makna Pancasila yang sudah harus kita tidak boleh lupakan, Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai falsafah hidup. Sebagai dasar negara, tentu kita tahu bahwa Pancasila haruslah menjadi dasar dari setiap kebijakan peraturan yang kita lakukan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang kita lakukan. Kemudian, sebagai falsafah hidup, penerapan, implementasi, pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila itu sendiri, itu juga harus terasa dan dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Minasa Utara. Dan ini betul-betul berkolaborasi dengan Kabupaten Minasa Utara sebagai bumi revolusi mental. Oleh karena itu, terakhir, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minasa Utara. Mari kita mendukung sepenuhnya Kabupaten Minasa Utara sebagai bumi revolusi mental. Ke depan, masa depan kita, masa depan Kabupaten Minasa Utara ada terletak pada perubahan mental etos kerja yang kita lakukan. Revolusi mental ini merupakan bagian dari nawacita rencana pembangunan jangka panjang Pak Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, kita diberikan kesempatan untuk menjadi bumi revolusi mental, tentunya kita harus berbangga, tetapi sekaligus kita harus bekerja keras, berupaya untuk merubah diri kita, mindset kita, pola pikir kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Kita harus berubah menuju kepada kesempurnaan revolusi mental yang sebenarnya menuju masyarakat Kabupaten Minasa Utara yang sejahtera. Terima kasih. Sila ini, kita semua merupakan langkah berikutnya untuk memajukan bangsa dan negara ini, terutama Pak Bupati Minut. Saya mengucapkan selamat, bukan selamat menjabat, tapi selamat untuk menjabatkan masyarakat Minut. Terima kasih, General. Nantinya, pemerintah Kabupaten Minasa Utara akan mensosialisasikan sampai ke tingkat desa mengenai bumi revolusi mental ini. Pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 2021, pusat kegiatan bumi revolusi mental se-Indonesia akan dipusatkan di Kabupaten Minasa Utara. Bumi revolusi mental ini adalah bagian dari Nawacita Jokowi. Tim Liputan Manado News Network Selut Selamat menikmati.